Kucing peliharaan Dan pas liat kotak makan kucing Ternyata itu kosong guys Pantas aja dari tadi kucing itu selalu gangguin orang ini Akhirnya orang ini kasih dia makan Dan jadi diem deh tuh kucingnya Jadi buat kalian yang punya kucing Jangan lupa dikasih makannya Atau kalian akan dibunuh sama kucing kalian Ada 2 anak yang pengen bikin rumah tuh Sebelum bikin rumah Mereka pun melihat petunjuknya dulu kan Anak pintut ini ngerti cara bikin rumah yang bener tuh Tapi si anak kurus Malah gak peduli sama petunjuknya guys Dan ketika mereka sampai di lokasi Si anak gendut pun langsung bikin rumahnya Di atas batu kayak gitu Dengan susah payah Akhirnya rumahnya sudah jadi tuh Si kurus pun akhirnya baru mulai bikin rumah nih Tapi dia bikin rumahnya di pinggir sungai kayak gini Dan akhirnya dia pun selesai Malam pun tiba nih Dan mereka melewatinya dengan aman Tapi pas malam 2 malah hujan besar Si kurus itu panik banget Tapi si gendut malah santai gitu Karena hujannya besar Dan membuat sungai jadi meluap Sehingga menghancurkan rumah si anak kurus ini guys Dan si kurus pun akhirnya nyesel tuh Karena gak ngikutin petunjuknya dari awal Jadi ceritanya ada 2 bocil yang lagi main di taman nih Terus tiba-tiba bocil cewek ini Naik ke atas Eh dia kaget dong Lihat perut si bocil cewek itu jadi besar banget Ternyata dia lagi main hamil-hamilan tuh Tak lama akhirnya dia pun melahirkan boneka kecil yang lucu guys Tapi si bocil cowok udah males tuh Dan segera pergi dari situ Karena itu si bocil cewek jadi sedih Dan mereka pun mainnya jadi pisah-pisahan gini Si bocil cowok yang melihatnya pun merasa kasihan Jadi akhirnya dia samperin lagi si bocil cewek Dan bermain bersama kembali Suatu hari di dalam kelas Para murid pada tertawa karena ada keong di baju sang guru Setelah itu mereka semua keluar Dan mau menyelamatkan keong tersebut Tapi pas nyampe di laut Tiba-tiba mereka kaget Karena disitu ada paus yang terdampar Dan ternyata pausnya itu masih hidup Dan sang guru pun segera menelpon bantuan Bantuan akhirnya dateng Dan mereka pun membantu menggali pasir Di pinggiran badan sang paus Bahkan keong ini juga ikut bantuin guys Terlihat si paus sudah mulai lemas dan tak berdaya tuh Beruntung air laut segera menghampiri si paus Terus anak ini menaikkan keong ke atas tubuh sang paus tuh Kemudian para orang-orang akhirnya mendorong si paus Agar bisa segera ke laut Dan akhirnya paus itu berhasil diselamatkan Dan selamatkan bersama dengan si keong Ada sayakun laba-laba yang melihat kupu-kupu guys Dia melihat kupu-kupu dengan sayap yang indah Si laba-laba jadi pengen punya sayap Dan akhirnya dia pun bikin sayap sendiri dengan dedaunan guys Kemudian dia pun mencoba untuk terbang nih Tapi dia malah jatuh guys Sayap yang dia bikin jadi rusak Dan dia pun menangis tuh Terus tiba-tiba datenglah kupu-kupu jantan Dan ternyata sayapnya itu sobek guys Karena si laba-laba ini pintar menjahit Jadi dia bantu si kupu-kupu tuh Dan sayap si kupu-kupu pun sudah benar kembali Akhirnya si kupu-kupu ngajak terbang laba-laba kayak gini Setelah itu mereka berdua saling jatuh cinta dan bersama Tiba saatnya ketika mereka mempunyai telur Dan telur itu akhirnya menetas guys Dan ternyata anaknya itu seakur laba-laba Tapi memiliki sayap cantik kayak gini Dia juga bisa terbang dan mereka pun hidup bahagia Terima kasih telah menonton